selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemanasan bikin paha panas jantung sedikit berdebar penggas ya ke jantungan paha yang panas bukan asik ya gak begitu rake ya tadi aja di bawah di Cibiru Cininok langganan macet tiap hari kayaknya everyday macet setiap kali goes ke arah Semenang sudah pasti akan melewati jalan Cadas Pangeran yang ikonik dan sangat bersejarah ini dengan panjang kurang lebih 11 km yang mulai dibangun pada tahun 1808 pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Dandes dan bagian dari proyek pembangunan akses jalan Pulau Jawa yang menghubungkan Anyer hingga Panarutan Masih dingin udaranya segera banget Cadas Pangeran Langsung menanjak Perjalanan dilanjutkan melalui lebah huni karambi dengan rute menanjak kurang lebih 2 km Sampai juga setelah menanjak 2,5 km tapi belum buka penonton kecewa Can buka kan? Bukanya jam 10 minyak ini musholanya bersih pemandangannya tempat mudu bagus pemandangannya ini belum buka tapi boleh masuk sama si Abah nah ini kedai kopinya lapal kuda view-nya bagus belakangnya tuh ciseda bah pengen lihat-lihat sambil nunggu ini Abah nih si Abahnya nuju santai ini ini dia itu Cadas Pangeran ini sumedang tampomas sebelah terarah kita ke sana karambi tempat ini dinamakan Cafe Tapal Kuda karena tempat atau lokasinya di jalan yang mirip huruf U atau berbentuk tapal kuda berada di atas bukit ketinggian 600 meter di atas permukaan laut tepatnya di desa Margalaksana sumedang selatan area kedai kopi ini berada di atas lahan seluas 200 meter persegi yang dapat menampung 100 orang pengunjung bahan baku kopi yang dipakai berasal dari Karbi habis kopi dan makan indomie di tapal kuda ini terus ke atas masih nanjak ikutin peta aja lurus sampai mentok ke gunung dari ketemu abah-abah kenalan mantan anggota BNN ya enaknya itu ya silaturahmi banyak ketamuan orang baru banyak pengalaman teman ya teman ya teman via restokamper soto ayam ini gacauan walaupun jalannya menanjak lebah kunika rembi yang sedang saya lalui ini tidak separah waktu ke batu dua ataupun daya luhur tapi dikarenakan cuaca yang panas membuat energi cukup terkuras dan jengat terus terus nganjak depan nurun kayaknya andai kalau biru seringnya sekarang abu-abu desa mekar rayu desa margalaksana kita kayaknya lurus nih kalau ingat tadi lihat peta sih ini kita lurus perkampungan naik ke atas terus get ready masuk hutan di gps ada warung makan senyatanya emang gak ada kebon setelah mengaspal nanjak panjang akhirnya bertemu dengan jalur yang menjegarkan mata area lereng bukit hijau yang indah dan tampak terlihat gunung karembi dan kerenceng di kejauhan yang biasanya terlihat di sisi selatan jika gowes melalui jalur cicalengka selamat menikmati selamat menikmati tengah hutan suara tonggeret nikmat bener ini disingkup karembi jalan 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 segede mobil saya kira gak gini jalannya jalan 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati perjalanan pulang masih menyisakan cukup PR yang lumayan karena jalannya menuju parakan muncang itu masih banyak tanjakan yang cukup lumayan masih banyak tantangan yang akan kita lalui menikmati tanjakannya gila tanjakannya gila selamat menikmati 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 empat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di next adventure bersama saya. Assalamualaikum.